Bupati Kutai Barat, KUBAR, FX Siapan meresmikan 3 jembatan dan 15 kulvert box atau gorong-gorong di Jalan Poros Kampung Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kutai Barat pada Rabu, 16 Oktober 2024, pukul 16.30 sore. Perismian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita. Bupati bersyukur jembatan tersebut telah selesai, yang tentunya merupakan infrastruktur penting yang harus dibangun. Jembatan ini awalnya merupakan usulan masyarakat yang ingin jembatan yang ideal dengan lebar 9 meter, di mana sebelumnya warga terisolir karena tidak ada akses menyeberang sungai. Artinya dari usulan itu jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat agar rangkutan barang dan orang lancar, ujarnya. Pembangunan jembatan ini menjadi simbol dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, Bupati Apan berpesan kepada masyarakat Lingau dan sekitarnya untuk ikut merawat jembatan itu. Untuk diketahui, tiga jembatan yang dibangun, antara lain dua jembatan dengan lebar 9,5 meter, panjang 25 meter, serta satu jembatan dengan panjang 12 meter dan lebar 9,5 meter. Selain itu dengan bertahan menggunakan dana APBD daerah. Pemkap Kubar juga telah membangun jalan ke Intulingau dengan panjang 36,97 kilometer dengan riget beton, di mana pembangunan jalan sepanjang 36,97 kilometer ini telah tuntas. Jalan tersebut menghubungkan Jalan Poros Linggang Bigung ke Kampung Lakan Bilem hingga Intulingau. Selain menuntaskan pembangunan jalan poros tersebut, Melalui APBD Pemkap Kubar juga telah menuntaskan pembangunan lingkar Kampung Intulingau dengan panjang jalan 3,22 km. Dengan terbangunnya jembatan ini, harapannya akses transportasi masyarakat lebih mudah. Juga bisa menghubungkan jaringan listrik, imbuhnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!